wajib adanya untuk untuk obol dia nyangka malam atau misalkan dia dia udah ditahunnya belum apa namanya deket-deket udah deket waktu subuh cuman bangunin di kesiangan dia ngeliat masjid belum adzan makan dia Insak udah masuk masih belum belum adzan masjid belum ada yang ada enggak taunya ya kita lagi makan pertengahan makan kita enggak taunya sepakar mesjid baru hidup ya sepakar mesjid baru hidup bunyinya kita dengar tuh di toaknya assolatu khairum minanawm nah Allahu akbarnya mana nih azan bener nih enggak taunya udah tadi spekernya mati ya hidup-hidupnya waktu assolatu khairum berarti waktu makan kita itu udah udah azan batal puasnya artinya wajib untuk imsak nanti kita sampai nunggu Maghrib dan setelah daripada Ramadan wajib untuk dikodok puasa kita ya kemudian yang keempat Hai ala warabiu alaman aftara zonal huruf sabana khilafu aydan nah sebalik kita lalu tadi sahur ini buka puasa dia menyangka masuk waktu Maghrib udah eh ternyata iklan di TV kurang ajar Allahu akbar Allahu akbar dia ngaji yang salah tipinya disalahin ya buru-buru banget kita emang disunain di dianjurkan kita untuk takjil bersegera buka puasa cuman bukan berarti ya bersegera kita buka puasa kita main terobos-terobos aja lihat dulu eh ini udah masuk beneran nih azan ini beneran dia dulu jam bener udah emang kita ingin ngeliatin jam terus pas ada nih makan kita udah jelas itu kan ini kagak main ngeliat jam dengar pokoknya ada suara azan aja dimakan nggak taunya handphone orang bunyi nah ya iklan di TV anak-anak yang ada main speaker lagi subhanallah anak-anak main speaker di masjid udah azan aja dipesan sama emaknya cepetan azan senoh dimambil speaker di azan atau ada ada muazzin masjid yang mana dia muazzin ya tatkala dia azan itu ya dia nggak ngeliat jam atau dia ngeliat jamnya rabun matenya azan jam 6 lewat 15 ya ini jam 6 kurang 15 jam 6 kurang 15 dia pikir jam 6 lewat 15 mau matenya yang salah ya kemudian dia azan itu pasti azan diminta maaf minta maaf ya para warga sebetulnya sadik saya azan belum masuk maghrib saya sekarang ngeliat jam wajah mata nggak bawa ya udah ada yang makan di rumah-rumah udah ada yang makan batal puasanya yang malemakan waduh dikebukin warga itu begitu ya jangan jangan dikebukin biar dia kita yang salah kita kenapa ikutin yang salah kenapa kita ikutin yang salah mustinya kita hati-hati dianjurkan kita bersegera berbuka puasa sunahnya segera jangan pakai nungguin ke orang sebelah sana menungguin gelap ada yang begitu tuh nungguin gelap dulu kita udah pada buka belum 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 gelap nungguin gelap dulu sunahnya udah yakin nih masih sini udah azan karoma udah azan ini udah azan istiqlal kedengeran azan ya ambil kedengeran buka udah puasa ya dilihat lagi jadwal waktu waktu apa namanya waktu waktu buka puasa udah udah masuk yakin udah masuk baru kita buka puasa buru-buru kita apa bersegera daripada buka puasa dan dianjurkan kita tatkala kita berbuka puasa ikutin apa yang dianjurin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam na bedak bitamar mulainya kita buka puasa dengan korma walaupun kita kagak doyan korma aneh kalau udah makan korma enggak maksud makan yang lain aneh sih enggak pakai yang sunah-sunah yang wajib aja apa rokok Allah ilaha ilaha apa yang sunah yang wajib katanya wajib bagi dirinya dia udah pedes udah ngomong ini banget enggak kuat dan nahan-nahan kalau makan nahan-nahan minum bisa dan rokok nggak kuat deh udah ngerokok dulu jangan-jangan walaupun setan kita ya setan udah dibelenggunya nafsu kita ya makan korma dikit nggak nafsu makan yang dikit aja deh colek yang penting ngebatalin kita dengan apa ya dengan korma ya kalau enggak ada korma yang pakai mau ngemesen gojek dulu seno korma dalhawi ya kelamaan udah minum air deh air setelah korma enggak ada atau apa manis-manisan yang enggak masuk ke dalam api itu enggak dibakar apa buah-buahan atau yang lainnya kemudian itu puasa tuh yang begitu tuh batal puasanya terus tim sak deh kan masih ada 15 menit masih ada 15 menit lagi nih udah batal tadi pikir apa namanya azan ternyata salah dia wajib untuk imsaku deh lepetin yang ada di mulut yang udah di dalam ya yang ada di dalam ya udah batal puasanya dia batal nggak boleh makan nggak boleh minum sampai waktu maghrib nanti selesai Ramadan wajib padanya untuk dikobok kemudian yang kelima alaman banalahu yawmas alasin atas orang yang menyangka tanggal 30 syakban anahu min Ramadan dia menyangka besok masih 30 syakban malam dia mau ngomong apa namanya nungguin pemerintah pengumuman kagak adek-ade nih bujam 8 waduk banget tadi ya kerja lembur misalkan capek besok mau puasa lagi udah dah niat puasa aja deh kali-kali besok Ramadan enggak satu niat puasa begitu atau dia tidur aja dah enggak mungkin belum jam 8 belum ada pengumuman juga ya berarti bukan besok deh ya berarti bukan besok berusaha mungkin apa namanya Romabonnya eh ternyata dia menyangka besok bukan Romabon masih syakban tanggal 30 syakban ternyata jam 8 lewat 5 pemerintah baru ngomongin bahwa Romabon jatuh pada besok hari itu sembahyang subuh dimasih orang pada ngucapin Syahrul Mubarak ya selamat mengemaikan ibadah emang udah puasa udah semalam gimana ketiduran ya dia menyangka itu syakban dan ternyata Romabon wajib dia untuk imsak dan wajib untuk dikodok puasanya ya Nah kalau begini nih misalkan begini taglit bahasa Imam Abu Hanifah tadi kita taglit bahasa Imam Abu Hanifah yang membolehkan niat puasa pada pada pagi hari sebelum sebelum masuk daripada waktu kemudian yang terakhir atas orang yang ketelan ketelan nggak sengaja ketelan dia kagak sengaja kan kagak batal tuh yang gitu cuman diakibatkan dengan Mubarak dengan ya Mubarak itu menyampaikan air tenggorokan yang dicentuhin deh betulan lagi awus juga nih ya Jadi kalau kita wuduk sunnah setiap wuduk sebetulnya kita kumur-kumur bukan begini doang kita buang enggak begitu kumur-kumur yang yang afdol yang paling afdol kumur-kumur dalam setiap kali kita berwuduk kita ambil air kita buang itu kumur yang paling afdol apalagi baru bangun tidur tuh penyakit-penyakit itu baru keluar semua itu ya itu kumur-kumur yang paling afdol cuman lagi-lagi puasai kita lagi puasai ya dari masuk waktu subuh sampai maghrib makruh tuh makruh uduk kumur-kumur kayak begitu tadi tuh bahasa kitanya apaan Hai ayo bingung kan paling enak deh bahasa bebas gelak-gelakin air nah enggak bebas kan pahamkan gelak-gelakin air kalau begitu oke menyampaikan air pada ujung tenggorokan kemudian kita putar-puter ya rebet lagi bahasanya udah gelak-gelakin air dah nanti paham semuanya bahasa itu ya itu hukumnya makruh dalam kita menjalankan ibadah puasa kalau kumur-kumurnya tetap sunnah kumur-kumur baik pagi siang sore ya itu sunnah tetap kumur-kumurnya cuman mubalagohnya ini makruh hukumnya kalau sampai ketelan batal puasanya ya atau istinsyak begitu juga kita menghirup air sampai ujung sini kemudian kita keluarin lagi eh ketelan ada orang lepak di belakang kaget ketelan tuh air maka batal puasanya wajib padanya untuk untuk imsak dan nanti setelah selesai Ramadan wajib padanya untuk mengkobok daripada puasa kita Wallahu ta'ala aklam bisa mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat dan sedikit masuk nanti mau malam awal malam Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam kitab kandunah jahwa suruh kita dianjurkan untuk sholat sunnah mutlak pada malam Ramadan awal malam Ramadan empat rokaat empat rokaat boleh kita niatin kalau kita udah dapat informasi dari apa namanya eh sidang isbat udah menentukan di waktu maghrib misalkan udah dapat pengumuman bahwa Ramadan jatuh itu besok udah siap-siap tuh kita sembahyang empat rokaat mau niatin apa namanya sholat awwabin atau sholat sunnah wudhu misalkan setelah kita wudhu empat rokaat boleh empat rokaat langsung satu kali takbirat uhram boleh dua-dua katanya siapa orang yang menjalankan ini di awal malam Ramadan dia membaca setiap rokaatnya baca surat al-fatah inna fatah nalaka fatah mubina satu mukro itu ada empat mukro setiap atau satu air misalkan dibaca yang pertama yang air yang pertama kemudian rokaat kedua ini dua sampai-sampai empat rokaat kemudian siapa orang yang melaksanakan apa namanya sholat tersebut hufi zhafi zhali kalam akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala setahun penuh bayangnya cuman empat rokaat tapi dijaganya setahun penuh mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan jangan lupa juga kita setiap malam Ramadan kita mau sembahyang terawi atau habis kita buka puasa sunnah kita mandi niatin sunnah mandi setiap malam Ramadan diantaranya sunnah yang mahjur orang jarang pakai makanya mandinya suri suri nggak sunnah yang ada makruh mandi suri itu hukumnya makruh bahkan ada sebagai ulama mengatakan batal puasanya tapi yang mutlamat kagak batal puasanya kagak batal cuman hukumnya makruh ya mandi suri mandinya kapan maghrib maghrib atau misaf kalau isyakan kita kebanyakan udah di masjid semuanya ya kecuali di beberapa masjid bayangnya setelah insya lewat insya baca ratif dulu bisa kita mandi dulu di rumah atau kita mau maghrib nggak apa-apa kita mandi niatin mandi sunnah pada malam-malam Ramadan ini termasuk daripada ya termasuk daripada sunnah ya pada waktunya mudah-mudahan kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melaksanakannya capable senate 조금 dalam diri Hai weh O Blue phant.com Al-Fatihah